Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Di video kali ini, gue akan kembali membawakan segmen unboxing Ini merupakan salah satu segmen yang jarang-jarang gue buat Biasanya bisa sebulan atau dua bulan sekali Untuk barang-barang gue unboxing yang udah pernah itu kayak Ada Oija, Kartu Tarot yang paling sering Ya Fit ya? Ya ada berapa? Ada lima Karena gue lumayan suka sama Kartu Tarot Jadi gue kalau beli, yaudah gue unboxing Dan kali ini, gue kedatangan sebuah paket Oija lagi Bedanya yang kali ini agak beda sama Oija-Oija yang pernah gue unboxing Yang gue pernah unboxing itu Oija dari gue beli di Amazon Itu Oija yang asli, sekitar 1,2 Yang sebenernya harganya cuma 500 Karena kena biaya cukai, kena ongkir Jadinya 1,2 Yang kedua, itu Oija yang gue dapet dari salah seorang philosopher Yang tinggal di Jerman dan kebetulan lagi pulang kampung ke Indo Jadi gue gak tau berapa harganya Terus yang ini, gue gak dikasih lagi Ini Oija versi Jawa, versi Indo asli Yang nyirim itu at diabolos.talkingboard Oke, mari kita lihat Gue gak di-endorse atau dibayar untuk mempromosikan produk ini Tapi emang karena kebetulan gue suka nyimpen barang-barang yang gak biasa Oija, jadi karena dia mau ngasih Oh yaudah, gue ambil dan gue liat Mau gue taruh nanti Dimainin sih kayaknya Mainin gak, Pit? Nope Nope Oke, jadi dipajang aja ya Ini lumayan gede ya ukurannya Dari boxnya dia lebih gede daripada Oija pertama yang gue unboxing bareng Bang Radit Kotaknya nampak lebih Lebih bagus Wow, kotaknya lumayan besar Bagian depannya kayak gini Kelihatan? Oke Terus bagian belakangnya ada kayak semacam sedikit penjelasannya gitu Disini ada tulisan Diabolos talking board Jadi diabolos kayaknya bahasa Jawa ya Dia gak tulis Oija tapi diabolos talking board Gue gak tau diabolos itu apa Bermainlah bersama teman-temanmu Untuk mendapatkan pengalaman yang belum pernah kamu alami selama ini Dapatkan pergerakan aneh yang tidak kamu sangka Tanda seru Ikuti petunjuk dan aturan permainan di dalam Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Fokuslah pada pertanyaan yang kamu ucapkan Berhentilah bermain bila merasa takut Sugeng midan getaken Diabolos talking board Di bawahnya kayak ada nama penciptanya Cuma gak keliatan malang Indonesia Cuma ambil box yang Intuit Ukurannya agak beda ya Ini Oija pertama yang gue beli di Amazon Ini ada lisensenya Harganya sekitar 400-500 something Tapi karena kena all gear dan lain-lain jadi satu koma Karena ada biaya cukai Sedangkan ini yang dari Indo Ini yang lebih gede Wadaw Lebih gede ya Oke gue buka ya Kita larisinya Tadaa Waaaaww Ini okeynya ini besar Papannya juga Papannya lebih bagus Lebih bagus papannya Lebih tebal gak sih? Lebih tebal Bahannya lebih Ternyata kamu kok lebih okey Wih ini beneran papan Ini beneran papan Kayu ya? Ayo gue balik Tadaa Diabolos Javanese talking board set Jadi dia gak ada yes or no-nya deh Inggi Sama mboten Tetep masih sama A, B, C, D Nyungun Pamit Goodbye Goodbye-nya Bedain banget itu Kalo biasanya Oija board biasa Itu dia alfabetnya dulu Baru angka di bawah Kalo ini dia buat Biar alfabetnya melingkar Angkanya di tengah Cukup keren ya Dan bahannya kokoh Sedangkan Yang asli itu Itu bahannya sangat Sangat lemah Ditonton lah Ditonton lah Nanti gue taro di endscreen Video unboxing Oija Ada dua Yang pertama sama yang Jerman Yang Jerman juga lumayan keren Tapi yang pertama sih Untuk harga yang Aku mahal Menurut gue gak Enggak banget Ini gue gak tau Harganya berapa Karena gue dikasih Dan masih ada setnya Ini setnya lucu banget Coba gue buka ya Oke ini serem banget Ini apaan Disini ada tulisan Baca itu terjadinya itu mantra Mungkin ini mantra Ada penjelasan gak disitu itu? Gak ada ya? Jadi di dalam Poch Sekecil ini Ada beberapa benda Yang pertama tuh Ini pointernya Pointernya berbahan Dasar kayu Mungkin ini menjadi ciri khas ya Javanis Kan Indo kan Jadi kayak Lebih niat bikin ukiran-ukiran Atau apanya gitu Keren sih Meskipun agak berat Kayaknya Hantu susah nih Disini ada Kertas Kayak semacam Mantranya gitu Cuma gue gak tau artinya apa Dia bolos Gue baca dikit ya Dia bolos Maino ndek Njobo omahmu Le ancen Ono konco Ajaken koncomu Main hadep-hadepan Ambe awakmu Lo ajak temen lo Hadep-hadepan main ini Oh penjelasannya Bukan mantra Cara mainnya Sorry gue gak bisa Bahasa Jawa soalnya Delehen papan diabolos Ndek undure dengkulmu Taruh papan ini Dia deket di dengkulmu Jadi lo dengkulnya bersih lah Oh ini ya gue gak ngerti dikit nih Gue gak ngerti ya Sumetan lilin Pakai lilin ya Jarno gae indikasi Angin ambe Howo seki Ya itu pokoknya Udah-udah Pokoknya itu Fit tolong masukin ini Nanti ya Nih Dah Lebih gampang gitu kan Saya juga gak tau artinya apa Mungkin Mungkin orang Jawa Ya mungkin buat kalian yang tau Kalian bisa komen di bawah Nanti gue pin Gue love deh Gak usah dipin Iya Iya belum tentu lo main juga Ngapain gue pinnya Nah ada barang lain lagi Selain pointer Sama kertasnya Ini ada semacam Tengkorak Gak tau Ini ada tengkorak Terus Kayak ada hiasan Kalajengking Di bagian bawah Gue gak tau ini kalajengking Beneran boongan Oke Keliatan Terus Yang terakhir Ini yang agak serem Ada benda kecil Berbentuk kris Bisa dibuka What the Mesti keliatan Udah ya Ini kayaknya Iya Ada ukirannya gitu loh Di dalam sini tuh Kayak ada ukiran Ular 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 Wow Wow Oke itu serem Itu serem Aldianora Jakarta Indonesia Ini yang ngebuat Aldianora namanya Gue sih lumayan suka ya Sama desainnya Kayak ada ciri khas Indonya gitu Karena ada semacam wayangnya Di bagian sisi kiri dan kanan Ya itu doang Coba liat ini Pete Kauja gue yang Jerman Banyak kayu juga ya Iya Kayu Kayu campur gitu loh Iya kayak campur Yang di press Yang di press Ini yang Jerman punya Kecil banget Tapi gue suka sama yang ini Paling simple Ini juga Oke sih Lebih gede sih Jadi gue gak mikir Gimana cara naro nya Kaujuran nih Jerman Kayak simple Iya simple kecil Yang paling parah tuh Yang pertama itu tuh Dan itu dia Segmen dari unboxing kali ini Semoga kalian suka Semoga kalian terhibur Terima kasih untuk At Diabolos.talkingboard Yang sudah mengirimkan Karyanya Ini gue suka banget Dan pasti gue pajang Belum tentu akan gue main Menurut gue ini lumayan keren Dan ya Itu doang Gue gak ngajarin siapa-siapa Untuk main ya Jadi kalau misalnya ternyata di luar sana Ada yang penasaran dan pengen beli Atau pengen main Risiko ditanggung masing-masing Tapi sejauhnya sih gue main gak ada apa-apa sih Jadi Kayaknya setiap gue main OIJ tuh Hantunya tidak tertarik Kayak tergantung yang main gak sih Mungkin ya Fit ya Karena pas gue main tuh Mereka kayak tertariknya ke gue Bukan kemainan Cuma beberapa case tertentu Kalau misalnya dengan cara yang benar Mungkin akan ada pengaruh Mungkin Dan itu dia segmen dari unboxing kali ini Semoga kalian suka dan terhibur Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya Jika kalian suka video ini Silahkan like Dan share ke temen-temen kalian Yang berkembangnya Kayak hal-hal semacam ini Kalian juga bisa Menyalakan notifikasi Dengan cara klik Lombang lonceng Ada sebelah tombol Subscribe Supaya gak ketinggalan Video-video baru Jangan lupa follow gue di Instagram At ViloNRusKolSebastian Untuk mengikuti kesarian gue Yang gak biasa Dan gak penting Gue ViloSebastian Dan David di belakang kamera Dan Furi yang gangguin Proses syuting dari tadi Pamit undur diri Akhir kata Dare to know Bye